musik 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 hello earth, welcome back with me and the city and we are the earth musik 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 ok guys, jadi ini akhirnya city sudah beres cct biru ini biru M2 ya, jadi ini sudah berasa BMW M2 jadi ini kita sudah repaint semua, kemarin kita kerok juga, kita kerok, kita cat dan sudah beres nih, jadi yang kita ubah itu pertama tadi ini chrome kita cat lagi jadi hitam terus body kitnya kemarin kita rapihin aja tidak ada ubah model jadinya terus fender kita rapihin kemarin udah rada keliting handle pintu tadinya chrome kita bikin warna body aja duck tail juga kita rapihin nih kemarin duck tail terus body kit belakang kita rapihin jadi tinggal nih prefer omnya mau lampunya dibeningin lagi atau enggak nanti tinggal kita lepas aja sih kalo emang gak mau ya pasti gue sih pengen ini kaca filmnya sebenernya bening cuman kalo buat privacy ini udah oke banget iya 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 jadi udah mantep lah mobil ya, terus untuk kaki kaki pertama nih coilovernya pake LD coilover terus pelaknya pake SSR gitu ring 16 bannya pake 195 45 16 gitu jadi ini semi slick ya ini bannya semi slick pake Asrera 2 Asrera 651 jadi semi slick ini enak banget bannya jadi semi slick itu sebenernya soft compound yang otomatis dia bakal lebih empuk gitu jadi asik banget oke terus untuk dashboard kita udah repaint dashboard kita udah repaint trim trimmingnya udah dicat semua ini jadi udah kayak mobil baru dan mesin guys nah daleman mesinnya juga kita cat biru semua jadi ini kemarin turun mesin sekalian kita refresh mesinnya jadi gak terlalu banyak yang diganti sih kalo dibagian mesinnya sebenernya dibersih-bersihin lah karena mesinnya masih bagus yang diganti tuh kemarin di kaki 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 ini si si pele apa si karet karet bol joinnya udah rusak jadi diganti bersama kita setting lagi set up untuk tingginya ini kita ratain fender depan belakang jadi ini juga biar gak gesrot ini fender juga kita udah tarik udah tipis ya fendernya tapi kalo ngeliat gini kan masih nongol dikit jadi ini biar ayunannya aman akhirnya kita tinggiin si kaki lovernya belakangnya jadi si jarak depan sama belakangnya pun rata gitu ngeliatnya juga lebih enak oke terus untuk bagasi gila standar gila standar gila standar gila standar gila standar gila standar untuk bagasi ini audio tetep dibiarin standar gitu temen dalemannya kita cat sesuai terus ini talang air tadinya ada sebenernya kita gak pasang karena kayaknya bagusan gak pakai talang air ya apalagi si trimming kacanya itu udah kita warnain sama warna body jadi talang air gak dipasang temen ini audio semua aman nyala semua gak ada rusak sama sekali jadi udah oke banget emblem juga gak dipasang ya ya salah emblem kan tadi ada emblem ini tapi kayaknya keramean jadi kita gak lah pasang dan saran modifikasi sih ini nanti ini emblem diganti red emblem beneran atau standar aja gitu karena ini kemarin udah diakalin emblemnya biar rapi aja kita hitemin karena tadinya udah kuning banget jadi udah lah di hitemin aja ini kalo hitem juga emblemnya gak keliatan gitu yaudah deh ini buat sementara aja emblemnya pasti banyak yang mau main juga nanti tinggal diganti nih emblemnya either pake emblem standar atau pake red emblem nanti kita lagi pikir-pikirin dan ini nanti kita tinggal poles sekali lagi kita wax di 6 bulan ke depan kita poles lagi 6 bulan ke depan dimatemenin karena ini baru step step abis cet ya polesnya ya belum mateng banget jadi nanti ini bakal lebih mengeliat lagi dan ini pun sebenernya kalo kaca filmnya bening bakal lebih keliatan nyala nih warna mobilnya gitu jadi masih banyak yang harus diganti-ganti ini kaca film emblem yaudah sih itu doang lampu udah lampunya dicopot sih kalo gua lebih suka lampunya gak usah di smoke oke sama pemilihan warna pelak nih guys bentuk kalian gimana kalo tadinya kan itu polish gitu kita bikin jadi ini gold goldnya itu ambil dari goldnya Advan 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 SSR eh sorry Advan sih ini SSR goldnya ambil dari SSR type C gitu jadi disini gimana menurut kalian keren gak kalo gua sih suka ya warna goldnya jadi nih nyala gitu mobilnya gak yang mati banget cuma kalo gua tetep nih aduh gua gatel banget sih pengen nyabut nih stiker hitamnya gitu cuman balik kali selera kan padang kali sukanya gelap-gelap ya bagus juga gitu cuman kalo gua lebih suka yang terak-terak jadi ya tinggal itu doang sisanya sih ini mobil udah perfect banget dari pemilihan warna dari yang diganti-gantinya dari bannya mungkin nanti peleknya nih ganti pake pelek-pelek yang force gitu bagus ya dibikin-bikin semi street racing gitu kalo gini kan sebenernya gaya-gayanya jadi lebih ke flush gitu ya tinggal dicaperin nih kalo diratain ban ini ditarik jadi flush gitu cuman kalo ini masih street racingnya nanggung gitu cuman ya kalo dibilang clean 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 banget gitu jadi ya gak tau ya ini city ala owner gitu jadi maksudnya gak ada gaya ngarah kemana banget gak sebenernya cuman intinya ini city rapih banget dan menurut gua jarang sih ya city kayak gini yang bisa rapih ya jarang walaupun beberapa yang gua liat emang bagus-bagus juga cuman dan memang yang sedalem ini sampe turun mesin setnya dikerok segala macem buat di earth baru si jadi gokil sih ini gua gila apalagi ini mobilnya bersejarah punya cerita gua seneng banget mobil yang punya cerita jadi ini keren deh pokoknya dan ini langsung mau dibawa ke balikpapan what jadi besok ngurusin STNK dulu karena rubah warna ini aslinya warna hitam ya guys bener kali kalian yang belum nonton video sebelumnya ini mau ganti warna selesai ganti warna ke sini lagi ganti lampusen terus kita cek terakhir kita cek terakhir besok udah deh langsung balikpapan jadi nanti gua mintain fotonya pas lagi udah dibalikpapan keren banget pasti semua background-backgroundnya semua spot fotonya tuh gila pasti kukil banget asik banget jadi huh gak sabar nih gua nanti mobilnya sampe balikpapan ada stiker earth dibalikpapan gila jadi buat orang-orang yang ada di luar pulau tenang aja ini aja mobil bisa dibawa sampe ke balikpapan jadi buat kalian yang mau kirim towing aja mau dibawa jalan kabarin aja kalau mungkin kalian mau tantangin gua bang sini ke Medan mobilnya tapi harus bawa jalan darat bisa diobrolin nanti tantang gua aja gitu oke pokoknya yang kepo-kepo nih kita udah post di earth premium langsung di cekin aja buat warna-warnanya atau cek tujuh instagram kita linknya ada disini jangan juga lupa subscribe dan komen dan earth season 2 udah ngeluarin lagi baju baru varian baru jadi buat kalian yang kepo-kepo langsung aja pokoknya itu colorful banget buat kalian yang ceria banget tuh bajunya bakal cocok banget buat kalian oke jadi mungkin today topic beli dulu intinya ini mobil udah beres gua bikinin video beresnya juga jadi biar lengkap buat kalian dan udah ada storynya juga buat sang owner jadi mungkin itu the topic beli dulu thank you for watching and be the best on earth see you guys bye 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 bye